We will never surrender to anyone, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, freedom! Halo semuanya, kembali lagi di Stufil. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini Stufil akan menceritakan alur film buatan anak Indonesia yang berjudul Battle of Surabaya. Film ini menceritakan perjuangan seorang anak bernama Musa. Ia membantu para pejuang Indonesia melawan para penjajah di kota Surabaya. Nah gimana sih perjuangan Musa melewati perang? Buat kamu yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Supaya kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung Stufil ceritain. Cerita dibuka dengan dahsyatnya pengebuman kota Hiroshima oleh militer Amerika. Setelah insiden tersebut, pihak Jepang menyatakan menyerah. Dengan begitu, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Momen tersebut dimanfaatkan oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi Bung Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Deklarasi itu disebarkan melalui radio dan koran. Hari itu semua orang senang. Kolonialisme di Indonesia sudah berakhir. Dan rakyat Indonesia merayakan kemerdekaannya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Pihak Belanda tak ikhlas melepaskan Indonesia. Belanda hendak memerintah Indonesia sekali lagi. Kemudian sekutu dan Belanda kembali ke Surabaya. Keberadaan Belanda di Surabaya membuat kota itu menjadi kacau dan harga sembako melonjak. Saat itu tentara Belanda mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato. Peristiwa ini membuat kegaduhan dan kemarahan penduduk Surabaya. Residen Sudirman bersama Siddiq dan Haryono bertemu dengan tentara Belanda, Polikmen, di Hotel Yamato. Dan meminta mereka menurunkan bendera Belanda itu. Tapi Belanda menolak. Terjadilah kericuhan. Singkat cerita, para pemuda Surabaya berhasil menguasai Hotel Yamato. Dan merobek bendera Belanda menjadi bendera merah putih. Kemudian diperlihatkan seorang anak berusia 13 tahun yang sedang menyemir sepatu ia bernama Musa. Musa memiliki ibu seorang Fujinkai. Fujinkai adalah sebuah organisasi perempuan yang dibentuk saat penjajahan Jepang. Dan ayah Musa telah meninggal dalam pertempuran melawan Belanda. Ketika itu pria Jepang menghampiri Musa. Dia meminta menyemirkan sepatunya. Ternyata pria itu Yoshimura. Dia adalah perwira militer Jepang yang sudah Musa anggap seperti ayahnya sendiri. Walaupun Yoshimura seorang militer Jepang, namun dia memperlakukan penduduk lokal dengan sangat baik. Dia tidak mengharapkan peperangan yang dia inginkan hanya pulang ke Jepang berkumpul dengan istri dan anak perempuannya Kyoko. Setelah selesai menyemir, Musa diberi amplop surat oleh Yoshimura. Kemudian Musa ke warung untuk membeli minum. Saat di warung, Musa mendengar siaran radio yang memberitahukan kondisi saat ini. Jika pemuda Surabaya telah berhasil merebut persenjataan dari tentara Jepang. Lalu Musa pulang ke rumah. Di perjalanan, dia bertemu dengan Pak Yoshimura. Tak disangka saat itu sedang ada kericuhan, dua tentara Belanda mencoba menebak warga. Sayangnya tembakan itu mengenai Pak Yoshimura. Dia pun terjatuh, Musa mencoba menolongnya, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Tak lama Pak Yoshimura meninggal. Kemudian Musa pulang dengan perasaan sangat sedih. Sesampainya di rumah, dia langsung menemui ibunya yang sedang terbaring sakit. Ketika itu Musa tak kuat menahan kesedihannya, lalu ia menangis. Ibunya bertanya, masalah apa yang sedang kamu alami? Lalu Musa memberitahu jika Pak Yoshimura telah meninggal, tertembak oleh tentara Belanda. Ibu yang mendengar hal itu pun sedih dan turut berduka. Lalu ibu mendoakan kepergian Pak Yoshimura. Kesokan harinya, Musa yang sedang berangkat kerja merasa diikuti oleh seseorang. Dia mencoba mencari orang yang mengikutinya. Setelah ketemu, ternyata ia seorang gadis cantik. Gadis itu bernama Yunma. Dia adalah sahabat Musa. Karena sudah lama tak bertemu, mereka pergi ke atas bukit. Untuk sarapan dan menikmati suasana pagi. Saat itu Musa curhat jika yang nyaharapkan saat ini hanya bisa makan dan ditur nyenyak. Karena sejak Fujinkai dibubarkan, dia dan ibunya sekarang tinggal di gubu kecil. Dan kondisi ibunya sekarang sedang sakit. Untuk memenuhi kebutuhan makan dia dan ibunya, dia mendapatkan uang dari menyemir sepatu dan mengantarkan surat. Setelah Musa selesai berbicara, Yunma juga curhat jika dia sekarang yatim piatu. Karena kedua orang tuanya telah dibunuh oleh tentara Jepang. Setelah mereka melepaskan kesedihan, ketika menjelang sore mereka pun pulang. Keesokan harinya, Musa mengantarkan surat ke Pak Duhman. Itu surat yang dititipkan Pak Yusimura. Isi surat itu memberitahukan jika hujer perwira tentara Belanda akan segera datang ke Surabaya. Kemudian diperlihatkan, kelompok pemuda Surabaya yang berusaha merebut gedung yang dikuasai tentara Jepang dan sekutu. Dengan bermodal senjata seadanya dan tekad yang kuat, mereka pun dapat melumpuhkan tentara Jepang dan sekutu. Kemudian Pak Duhman mengutus Musa untuk mengantarkan surat ke Maizhen Mustopo. Saat itu Musa ragu, karena jalan menuju sana dijaga ketat oleh tentara Jepang. Lalu datanglah Danu. Dia akan membantu Musa agar lolos dari penjagaan. Lalu Musa pun berangkat. Ketika akan memasuki penjagaan, Musa gugup. Namun dia memberanikan diri berjalan dengan tenang melewati penjagaan. Lalu ada tentara yang curiga. Ia memanggil dan menghampiri Musa. Tiba-tiba datanglah Yunma, langsung memeluk Musa. Kemudian tentara itu menggeledah atas Musa yang hanya berisikan peralatan semir. Mereka berdua pun berhasil lolos dari penjagaan. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat di gubuk sawah. Ketika itu, Musa merasa gagal dan bingung harus berbuat apa. Karena surat yang berada di tasnya hilang. Lalu Yunma menyemangati Musa supaya tidak mudah menyerah. Kemudian Yunma memberikan surat milik Musa. Saat itu Musa senang dan Yunma memberitahu jika dia mengambil surat itu saat memeluk Musa. Dia kesini karena diutus oleh Danu untuk menemani Musa. Kemudian Yunma menceritakan jika Danu adalah orang yang menyelamatkan Yunma saat tragedi pembantaian orang tuanya. Setelah itu mereka ke sungai untuk membersihkan diri. Tak sengaja dari kejauhan Musa melihat tato simbol di punggung Yunma. Setelah itu Musa melanjutkan tugasnya. Sesampainya di lokasi, ia memberikan surat itu. Setelah Mejen Mustapos selesai membaca. Dia segera memerintahkan pengumpulan senjata rampasan dari perang. Bekerja sama dengan PKR Badan Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Komisaris Polisi Muhammad Kasim. Mereka ditugaskan untuk mengamankan tempat-tempat penting yang dikuasai pemuda dan rakyat termasuk Hotel Yamato. Lalu diadakan rapat membahas jumlah pasukan dan kumpulan organisasi pemuda Surabaya yang dipimpin Residen Sudirman. Dan diperlihatkan peran Bung Tomo yang membangkitkan semangat arek-arek Surabaya melalui radio. Kemudian Musa diutus kembali untuk mengantarkan surat perintah PKR dan markas milisi. Di sana tak sengaja Musa melihat kertas bergambar lambang seperti di punggung Yunma. Lalu dijelaskan jika itu lambang kipas hitam. Dia adalah organisasi gelap Jepang. Dan Musa dihimbau untuk berhati-hati dengan organisasi ini. Kemudian Musa pulang sambil memikirkan bagaimana bisa Yunma memiliki lambang kipas hitam. Apakah Yunma seorang menghianat? Lalu di perjalanan Musa berpapasan dengan Yunma. Saat itu Yunma memberi makanan. Namun Musa menolaknya dan terus berjalan. Yunma bingung dengan sikap Musa dan mengira Musa marah kepadanya. Tapi Musa menjelaskan jika saat ini dia sedang ingin menyendiri. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanannya masing-masing. Sesampainya di desa Musa panik melihat desanya terbakar. Kemudian dia berlari menuju rumahnya yang juga terbakar. Dia menerobos masuk untuk menyelamatkan ibunya yang terbaring di tempat tidur. Saat itu sang ibu tertimpah puing-puing kayu. Musa mencoba mengangkat kayu tersebut namun dia tak mampu. Tak lama atap rumah runtuh dan menimpah ibunya. Musa yang melihat itu kemudian sok dan terdiam. Sebelum dia tertimpah puing kayu datanglah Yunma dan dia mendorong Musa. Alhasil Yunmalah yang tertimpah kayu dan pingsan. Kemudian Musa menolong Yunma dan membawanya ke gubuk sawah. Di sana Musa menyadarkan Yunma yang pingsan. Yunma yang masih merasa lemas melanjutkan istirahat di gubuk. Musa yang sedang berduka mencoba memuatkan dirinya. Dan dia pergi untuk melanjutkan tugasnya. Mengantarkan surat melewati guyuran hujan. Setelah tugasnya selesai dia kembali lagi ke gubuk untuk beristirahat. Keesokan harinya Yunma dan Musa berada di warung makan untuk sarapan. Di sana mereka mendengar siaran radio yang menginfokan jika sekutu dan Belanda akan segera datang. Dan meminta seluruh rakyat Surabaya bersatu melawan mereka. Setelah mendengar itu mereka juga bertekad untuk mempertaruhkan nyawanya untuk Indonesia. Di sela sarapan Musa menanyakan lambang kipas hitam yang berada di punggung Yunma. Di sisi lain diperlihatkan para militer dan pemuda Surabaya yang bersiap menghadapi kedatangan Inggris dan Belanda. Kemudian Sin kembali ke Musa dan Yunma yang sekarang berada di bukit. Di sana Yunma menjelaskan jika dia pernah menjalani pelatihan di organisasi kipas hitam. Ia berkali-kali disiksa dan diindoktrin oleh pemimpin organisasi. Sampai-sampai ia hampir lupa tujuan utamanya. Ia mendekati Jepang hanya untuk mencari keberadaan ibunya yang diculik. Tapi setelah kepemimpinan kipas hitam berpindah, tujuan organisasi itu menjadi menyimpang. Dan akhirnya Yunma pun kabur. Setelah mendengar semuanya, Musa merasa makin tidak enak karena telah menghindari Yunma dan menganggap Yunma sebagai pengkhianat. Di sana Yunma juga memberitahu jika dia akan bergabung dengan kelompok wanita membantu para pejuang. Setelah ia memberitahukan hal itu, kemudian mereka berpisah. Lalu diperlihatkan kedatangan militer Inggris dan Belanda di Tanjung Perak. Mereka membawa persenjataan lengkap dengan tank dan pesawat tempur. Ketika itu para jenderal dan petinggi di Surabaya melakukan negosiasi kepada Inggris dan Belanda. Namun sepertinya negosiasi itu gagal. Dan diperlihatkan Kapten John Wright berserta rombongannya berhenti dan melerai para pemuda yang sedang benderok dengan para penjajah. Lalu para pemuda itu pun berlarian menghindari tembakan. Musa yang berada di sana mencoba menolong salah satu pemuda dengan melempar Kapten John dengan batu. Dan mereka berhasil lolos. Ketika di tengah hutan, Musa tak sengaja melihat organisasi kipas hitam dengan tentara Inggris yang sedang bernegosiasi. Kesokan harinya, para tentara Belanda dan Inggris melanggar kesepakatan dan mencoba menguasai beberapa titik penting di Surabaya. Para petinggi dan rakyat Surabaya sangat marah atas kejadian itu. Lalu Majen Sutomo menggaungkan jika tidak ada kompromi untuk para penjajah dan mengumpulkan seluruh pasukan untuk berperang. Berpindah ke Musa yang sedang diberi tugas mengirimkan surat penting. Di sisi lain diperlihatkan TKR, Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Cak Soleh. Dia sedang mengajarkan cara menembak kepada pasukan yang akan berperang. Kemudian Musa memulai perjalanan tugasnya. Dia melewati pos perawatan medis. Di sana dia bertemu dengan Yunma yang sedang merawat para tentara yang terluka. Kemudian Yunma menyemangati Musa yang terlihat tuas-tuas. Dan Musa melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain organisasi kipas hitam sedang mencari seseorang buronan yang menurut informasi membawa berkas penting. Dan seorang anggota rahasia menggabarkan sketsa wajah Musa. Mulai saat itu Musa dicari oleh Kapten John dan anak buahnya. Benar saja di perjalanan Musa di-stop oleh anak buah Kapten John. Musa pun lari dan bersembunyi di balik pohon besar. Dia juga meletakkan tas yang berisi surat di sela-sela pohon. Saat mencoba lari tak sengaja dia menginjak ranting dan ketahuan. Seketika itu Musa langsung lari sekencang mungkin. Dan tiga tentara mengejarnya. Karakala jumlah akhirnya Musa tertangkap oleh mereka. Di sisi lain saat itu Danu mendatangi Yunma. Dia mengajak Yunma untuk kembali ke kipas hitam. Ternyata Danu adalah salah satu anggota kipas hitam. Ketika itu Yunma menolak ajakan Danu. Karena dia tak ingin mengkhianati negaranya sendiri. Dan Danu menjelaskan jika politisi istana negeri ini banyak yang busuk. Hanya memikirkan kekayaan mereka sendiri. Itu yang membuat dia kecewa. Kemudian Yunma mencoba menenangkan Danu. Jika masih banyak orang-orang yang peduli dengan rakyat. Seperti Residen Sudirman, Majen Mustopo, Bung Tomo dan masih banyak lagi. Dan juga Presiden Soekarno sekarang sedang berusaha keras untuk merdeka. Lalu Danu berkata jika dia hanya mengkhawatirkan Yunma. Dan mengungkapkan cinta kepada Yunma. Saat itu Yunma pun memeluk Danu. Dan berkata jika dia juga mencintai Danu sebagai kakak. Sakit tapi tak berdarah. Di sini kita bisa merasakan satu pahlawan telah gugur sebelum jadian. Eah. Kemudian Danu memberitahu jika Musa telah meninggal dunia. Yunma yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam dan menangis. Di sisi lain diperlihatkan Musa yang sedang disiksa. Ia dipaksa memberitahukan surat yang ia bawa. Di sana Musa berteriak kebebasan. Kembali ke Yunma, dia segera menemui Jenderal Sudirman. Dan memberitahu jika Musa ditangkap oleh kapas hitam. Lalu Jenderal Sudirman memanggil TKR yang dipimpin oleh Cak Soleh. Di sana Yunma menjelaskan lokasi dan penjagaan markas kapas hitam. Pada malam harinya, mereka langsung menuju ke markas kapas hitam untuk menyelamatkan Musa. Sesampainya di lokasi, Yunma dan kelompok TKR yang dipimpin Cak Soleh menyelinap masuk dan memasang beberapa bom di setiap titik gedung. Kemudian diperlihatkan Danu yang disekap dan dimasukkan ke sel bersama Musa. Di sana Danu meminta maaf karena tak bisa melindungi Musa. Dan Musa tak mempermasalahkan hal itu. Karena yang terpenting surat yang ia bawa masih aman. Lalu Danu meminta mengendurkan ikatan tangannya. Saat itu Musa melihat punggung Danu yang memiliki tanda kapas hitam. Musa pun lebih berhati-hati dengan Danu. Setelah itu Danu terus menanyakan dan memastikan keberadaan surat yang Musa bawa. Musa yang sudah curiga dengan Danu tidak mau mengatakannya. Dan tak lama datanglah Kapten John, lalu Danu bergabung dengan mereka. Ternyata benar dugaan Musa jika Danu adalah bagian kelompok pipas hitam. Yang mencoba mengkhianati Indonesia. Kemudian Kapten John menyuruh anak buahnya melepaskan ikatan dan memberi Musa minum. Dan Kapten John berkata jika dia punya anak seumuran Musa, tapi dia telah meninggal karena perang. Kapten John sangat membenci perang dan segala sesuatu yang mengakibatkan perang. Semua ini demi tugas dan tanggung jawab yang ia pegang sekarang. Lalu Kapten John meminta Musa untuk memberitahu kode surat yang ia bawa. Beruntungnya saat itu kelompok Yunma dan Cak Soleh meledakan dinding dan menerobos masuk. Kapten John dan organisasi kipas hitam langsung meningkatkan pengamanannya. Dengan hebatnya Yunma menggunakan samurai melawan beberapa kelompok kipas hitam dan dibantu kelompok TKR. Dalam kondisi gaduh, Cak Soleh mengambil kesempatan dan melemparkan bom asap ke depan sel Musa. Cak Soleh dengan cepat masuk menerobos dan menyelamatkan Musa. Sayangnya Musa terkena tembakan di bagian lututnya. Setelah itu Cak Soleh dan Yunma berhasil membebaskan Musa. Ketika akan keluar gedung, mereka dicegat Kapten John dan Danu. Karena terdesak, Musa mengambil pistol milik Cak Soleh dan menembakannya ke arah Kapten John. Namun tembakan itu meleset. Kemudian Cak Soleh memberondong tembakan dengan lar sepanjangnya. Kelompok Kapten John dan Danu berlarian melindungi diri. Lalu datanglah Musa dengan kaki pincang. Dia mengarahkan pistol ke arah Kapten John. Begitu juga dengan Kapten John mengarahkan pistolnya ke Musa. Ketika itu Yunma panik dan mencoba melindungi Musa dari tembakan Kapten John. Danu yang melihat Yunma dalam bahaya, dia memukul leher Kapten John dan membuatnya pingsan. Sayangnya Danu telat pistol itu telah ditembakkan ke arah Musa dan mengenai dada Yunma. Seketika Yunma langsung terjatuh dan Musa yang berada di dekatnya langsung mencoba menolong Yunma. Cak Soleh yang melihat anak buah Kapten John langsung menembaki mereka. Sayangnya Cak Soleh tertembak dan meninggal. Ketika itu Musa tak bisa berbuat apa-apa. Dan Yunma menitipkan Leontine milik ibunya ke Musa. Saat Danu mencoba menolong Yunma, Musa marah dan berkata menjauhlah kau penghianat. Yunma mencoba menandangkan mereka. Dan Yunma memohon kepada Danu untuk menjaga Musa. Di situ Danu menyesali perbuatannya. Di sisi lain anak buah Cak Soleh meledakan bom yang telah mereka pasang. Seketika seluruh gedung hancur. Danu langsung mengangkat Musa. Dan membawanya pergi menggunakan motor. Saat itu juga Kapten John diselamatkan anak buahnya. Penyelamatan Musa menggugurkan pahlawan Yunma dan Cak Soleh dan beberapa anggota TKR. Keesokan harinya Musa tersadar dan melihat Danu yang sedang memperbaik motor. Musa yang masih bimbang tentang Danu lalu mengarahkan pistol ke arah Danu. Kemudian Danu merespon dengan mengangkat tangan. Dan mencoba menenangkan Musa. Danu berkata jika dia memang pantas mendapatkan tembakan ini. Dan dia menyesali segala perbuatannya. Musa yang melihat kesungguhan Danu menurunkan pistolnya. Dan ia berkata jika kita jangan menyiapkan pengorbanan teman-teman kita. Musa meminta tolong kepada Danu untuk membantu menyelesaikan misi ini. Kemudian Musa berjalan ke arah pohon dan mengambil tas yang berisi surat. Setelah itu dia berangkat menuju ke lokasi bersama Danu. Di tengah jalan mereka melihat pesawat Dakota berputar di atas langit Surabaya. Dari lambung pesawat ratusan pamplet berhamburan menghujani kota. Pamplet itu berisi jika seluruh rakyat Surabaya harus mengembalikan semua senjata hasil rampasan dari tentara Jepang. Mereka yang menyimpan akan langsung ditembak di tempat. Pamplet tersebut disebar atas perintah komander divisi Indian, Myjen Hawthorne. Sejak tersebarnya pamplet tersebut, keadaan di Surabaya semakin memanas. Di sisi lain di Jakarta, beberapa pemimpin Inggris mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno dan Muhammad Tata. Dan Amir Syarifuddin meminta bantuan pemulihan Surabaya. Kemudian Residen Sudirman dan Ketua BKR Jawa Timur Mustopo bertemu dengan Britjen Malabi, Komandan Pasukan Britge tentara Inggris. Mereka mengelah rapat darurat di kantor gubernur Surabaya. Setelah melakukan kesepakatan, mereka pun keluar. Tetapi tentara Inggris menembak anggota BKR dan pecahlah peperangan di situ. Britjen Malabi terbunuh. Beruntungnya Residen Sudirman dapat diselamatkan. Kemudian Kapten John yang menghindari bom terpental ke sungai. Dan diperlihatkan Musa yang sedang berjalan. Lalu dari sisi sungai dia mendengar seorang yang meminta tolong. Musa menghampiri suara itu. Di situ Kapten John sadar jika Musa datang. Dan meminta Musa untuk membunuhnya. Ketika itu Musa malah menolong Kapten John. Karena menurut Musa, Kapten John itu orang baik. Kemudian Musa membawa Kapten John ke markasnya menggunakan gerobak. Kesokan harinya diadakan rapat yang dihadiri beberapa petinggi. Dan hasil rapat itu mereka akan mempertahankan kedaulatan bangsa. Dan mengumpulkan seluruh pasukan bersiap untuk berperang. Lebih baik kita dihancurkan daripada kembali dijajah. Hari itu seluruh rakyat Surabaya sudah siap mempertaruhkan nyawa untuk perang. Dan Bung Tomo membakar semangat juang para seluruh rakyat Surabaya. Kemudian dimulailah perang. Seluruh rakyat Surabaya bersatu. Mereka melawan penjajah menggunakan senjata rampasan dari Jepang. Sedangkan penjajah menggunakan pesawat tempur dan tank baja. Di sisi lain diperlihatkan Musa dan Danu sedang dikejar oleh Kapten John dan anak buahnya. Di tengah pelarian Musa terjatuh dari motor. Dan Danu mengetahui jika mereka sudah terdesak. Kemudian Danu mengorbankan dirinya dengan menabrakan motor dan dirinya ke arah rombongan Kapten John. Seketika itu Danu meninggal. Tetapi Kapten John dan beberapa anak buahnya masih selamat. Kemudian Musa berlari sambil terpincang-pincang. Beruntungnya dia melewati desa dan menemukan sepeda. Dia menggunakan sepeda itu untuk kabur. Lalu Kapten John mengejarnya menggunakan kuda. Di tengah jalan Musa berhenti karena jembatan sungai telah hancur. Sedangkan di belakangnya Kapten John dan anak buahnya sudah dekat. Dengan doa dan keyakinan Musa menggoe sepedanya melompati sungai. Alhamdulillah dia berhasil melewati jembatan itu. Ketika itu Musa yang tak memiliki banyak tenaga hanya bisa terengang-engah. Kapten John berada di seberang sungai. Dan anak buahnya mengangkat senapan ke arah Musa. Kapten John yang merasa berhutang budi ke Musa. Lalu menurutkan senapan anak buahnya. Dan berhenti mengejar Musa. Sesampainya di lokasi tujuan. Betapa kagetnya Musa melihat kota itu telah hancur lebur. Dengan langkah yang lemas dan hati yang sangat sedih. Dia membaca isi surat para tentara yang menitipkan surat untuk keluarganya di rumah. Saat membaca isi surat dia tak kuat menahan air matanya. Cerita beralih ke 15 tahun kemudian Indonesia sudah merdeka. Diperlihatkan Musa yang sudah dewasa. Ia sedang berada di depan makam Pak Yoshimura. Di sana ia didampingi Kyoko anak Pak Yoshimura. Kyoko bergabung dalam PBB. Dia ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu mereka berjalan melewati kota. Di sana Musa mampir di toko topi. Dia membeli topi yang mengingatkannya di masa kecilnya. Ketika sedang berkaca Musa melihat sosok Yunma. Ternyata dia hanya berhalu. Kemudian waktu terus berlalu. Dan diperlihatkan Musa yang sudah menjadi seorang kakek. Saat itu dia sedang memegang Leontine milik Yunma. Dan mengingat kenangan saat bersamanya. Yunma adalah sosok sahabat dan mungkin cinta pertama bagi Musa. Saat ini Musa sudah memiliki cucu dan sedang menemani cucunya jalan-jalan. Saat itu Musa tersenyum melihat para penduduk yang sudah bebas dan merdeka. Dan dia mengingat semua orang saat masa perang. Dia berharap tidak ada peperangan lagi di dunia ini. Tanpa perang maka dunia akan damai. Tidak ada kerugian dan air mata. Hanya ada kebahagiaan dan cinta. Cerita pun selesai. Nah itulah akhir dari film Battle of Surabaya. Gimana nih menurut kalian? Seru gak filmnya? Komen di bawah ya. Sebelumnya Stofil meminta maaf jika ada salah penyebutan karakter dalam film ini. Film ini menyampaikan banyak pesan-pesan perjuangan. Sudah selayaknya kita berterima kasih untuk para pejuang yang telah mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia. Dan semoga film animasi anak bangsa semakin berkembang. Dan terakhir Stofil mengucapkan terima kasih untuk kamu yang udah nonton konten ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.